Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhaladzina amanutta kulla haqqa tukati wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du fa inna asdaqa al-hadisi kitabullah wa khaira al-hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharra al-umuri muhdasatuhah fa inna kulla muhdasatin bid'a wa kulla bid'aatin dholala wa kulla dholalatin finnar ikhwan wa akhawati finlah bapak-bapak ibu-ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah sholat subuh masjid bayitul jannah sentral pak Ahmad Yoni dan segenap pengurus takmir masjid sentral pak bayitul jannah sentral pak yang semoga semuanya dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala karunia ni'mat yang telah Allah berikan kepada kita diantara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan di pagi hari ini adalah ni'mat diberikannya kita oleh Allah azza wa jall kemudahan kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh yang dikerjakan secara berjamaah semoga apa yang baru saja kita lakukan diterima dan diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala lebih dari itu bapak ibu sekalian nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari kata nabi man sallal berdaini dakhalal jannah barang siapa yang mengerjakan sholat pada dua waktu yang dingin maka baginya adalah surga kata para alim ulama yang dimaksud dengan sholat berdain sholat pada dua waktu yang dingin adalah sholat subuh dan sholat asar semoga kita semua yang hadir di majelis ini termasuk hamba-hamba Allah yang nabi sebutkan di dalam hadis beliau tersebut semoga kalau di yaumil kiamah kita termasuk penduduk surganya Allah ta'ala bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani warahimakumullah pagi hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita seperti biasa kajian kita di Sabtu pekan ketiga di Masjid Baitul Jannah materinya membahas kitab yang ditulis oleh Syekh Adnan Torsyah Hafizah Allah ta'ala yaitu kitab yang berjudul Mada Yuhibbun Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Mada Yakrohu yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia apa yang dicintai dan dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa kali pertemuan kita masih membahas apa-apa yang dicintai oleh Nabi kita belum menyentuh apa yang dilarang apa yang dibenci oleh Nabi terakhir bulan yang lalu kita sudah masuk pada yang dicintai Nabi nomor 7 apa yang dicintai Nabi nomor 7 untuk mengingatkan kembali yang nomor 7 yang sudah kita bahas adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyukai menyelisihi orang-orang musyrik salah satu bentuknya adalah Nabi memperbanyak puasa di hari Sabtu dan di hari Ahad karena dua hari ini adalah hari dimana orang-orang musyrik merayakannya maka Nabi menyelisihi mereka dengan berpuasa bukan hanya Senin dan Kamis ternyata Sabtu dan Ahad baik ini yang nomor 7 sudah kita bahas bahkan kalau tidak salah waktu itu juga sudah kami singgung perbuatan-perbuatan apa saja yang Nabi diajarkan kepada kita dalam rangka menyelisihi orang-orang Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani orang-orang Romali dan Persi dan orang-orang musyrik nah itu ya sudah kita bahas hari ini kita masuk yang dicintai Nabi nomor 8 Bapak Ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ridho Ridho berarti suka Nabi Ridho kepada orang-orang yang membaca salam dan salawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam jadi Nabi kita ini suka kalau umatnya sering membaca salam dan salawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mari kita dengarkan dalil dimana dalilnya kalau Nabi itu Ridho kalau Nabi itu suka senang jika umatnya itu menyampaikan salam dan salawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalilnya Bapak Ibu sekalian ada dua riwayat nah ini kitabnya dua-duanya tidak ada disini kami langsung bacakan saja riwayat yang pertama adalah riwayat Ad-Darimi dalam kitab Sunan Ad-Darimi dan riwayat yang kedua adalah An-Nasai dalam Sunannya baik saya akan bacakan hadisnya Bapak Ibu kalau Panjenengan ingin melihat di dalam riwayat An-Nasai apalagi yang sudah pernah mendownload sembilan kitab hadis maka itu ada di penomoran An-Nasai ya mohon maaf Ad-Darimi ya bukan An-Nasai yang Ad-Darimi itu nomor seribu dua ratus sembilan puluh lima atau juga bisa kita lihat di dalam kitab sahih jami' us-sahir nomor hadis dua ribu seratus sembilan puluh delapan saya bacakan dari sahabat Abu Talha radiyallahu'an dia berkata kita dengarkan perkataan sahabat Abu Talha kata Abu Talha radiyallahu'an bahwasannya pada suatu hari Rasulullah s.a.w datang menemui kami dengan wajah berseri-seri jadi Nabi mendatangi para sahabat itu dengan wajah yang senang berseri-seri lalu kemudian beliau mengatakan kepada para sahabat inna malakan atani faqala Nabi bersabda sungguh malaikat datang kepadaku dalam riwayat yang lain dikatakan Jibril yang datang sungguh malaikat datang kepadaku lalu dia berkata mari kita dengarkan berita yang dibawa oleh malaikat yang disampaikan kepada baginda Rasul s.a.w apa perkataan malaikat dalam hal ini tanda kutip malaikat Jibril inna rabbaka sesungguhnya rabmu berfirman berarti hadis kutsi ini bapak ibu jadi kalau ada kata-kata rasul bersabda lalu kemudian ditambahkan Allah berfirman berarti hadis kutsi ya hadis kutsi hadis kutsi nama lainnya adalah hadis rabbani atau hadis ilahi bedanya kalau dengan al-quran orang sama-sama firman Allah hadis kutsi firman Allah ya al-quran firman Allah bedanya kata para alim ulama yang pertama adalah orang membaca al-quran sekalipun tidak paham artinya dia baca tok sekalipun tidak paham apa artinya tetap dapat pahala bapak ibu satu huruf sepuluh pahala sehingga nabi pernah bersabda alif lam mim itu bukan sepuluh pahala tetapi alif sepuluh lam sepuluh mim sepuluh alif lam mim tiga puluh pahala paham gak paham artinya itu al-quran istimewa makanya amal ibadah yang ganjaran paling banyak ya baca quran bapak ibu gak ada lagi sudah karena satu huruf sepuluh pahala bayangkan sedangkan kita mungkin terbiasa one day one juice satu hari satu juice betapa banyak pahala yang Allah berikan kepada kita masalahnya itu kan masalahnya ini bapak ibu masalahnya ini Allah itu kan gak pernah bosan ngasih pahala yang suka kena penyakit bosanan itu kan kita iya aras-arasan bosan baca quran Allah gak bosan ngasih pahala maka ayo kita tingkatkan bacaan quran nah kalau ada diskusi orang baca diskusi maka gak dapat pahala baca tok lah ya gak dapat pahala dia baru mendapatkan memperoleh pahala ketika membaca diskusi manakala isi daripada diskusi itu diamalkan beda dengan al-quran kita paham gak paham anda amalkan atau tidak dibaca tok dapat pahala kalau ada diskusi ya diamalkan baru dapat pahala ini satu yang kedua orang sholat baca al-quran orang sholat tidak membaca hadis kudsi yang ketiga selama disebut hadis maka tentunya pasti ada yang do'if ada yang maudu ada yang palsu ada yang mungkar selama disebut hadis tapi kalau al-quran tidak ada do'if maudu tidak ada oleh karenanya hadis yang sedang kita bicarakan ini hadis kudsi yang riwayatnya sahih kita lanjutkan jalan ceritanya bapak ibu ya kita lanjutkan jadi Allah berfirman sesungguhnya Rabmu berfirman nah ini kita dengarkan berita yang dibawa oleh malaikat dalam hal ini Jibril kepada baginda Rasul salallahu salam begini bunyinya Masya Allah kata firman Allah Azza wa Jalla dalam hadis ini Wahai Muhammad tidakkah engkau ridha apakah engkau tidak ridha tidak senang jika salah seorang dari umatmu mengucapkan salawat kepadamu satu kali kecuali aku Allah akan bersolawat kepadanya sepuluh kali apakah kau tidak suka Muhammad jika ada salah seorang diantara umatmu mengucapkan salawat kepadamu hanya sekali maka aku kata Allah aku Allah akan bersolawat kepada orang itu sepuluh kali Masya Allah ini nanti saya akan sampaikan apa sih yang dimaksud salawat Allah itu Allah bersolawat itu nanti saya jelaskan kita lanjutkan jalan cerita belum kelar ini lalu dilanjutkan wala yusallima alaika illa salamtu alihi ashran dan apakah engkau juga tidak ridha apa engkau tidak senang jika salah seorang dari umatmu mengucapkan salam kepadamu kalau tadi kan salawat sekarang salam mengucapkan salam kepadamu kecuali aku Allah akan mengucapkan salam kepada orang itu sepuluh kali kepada orang itu sepuluh kali lalu kemudian dijelaskan kultu bala maka nabi menjawab tentu saja wahai Allah aku ridha aku senang inilah hadis riwayat ad-dari mi dan an-nasai dalam sahih jami'us sahir baik bapak ibu sekalian rahimani warahimakumullah sekarang mari kita jelaskan apa makna yang terkandung dalam hadis ini ada dua bapak ibu lu cuman dua ustaz iya tapi panjang nanti penjelasannya ada dua yang pertama yang akan kita bahas adalah ucapan salam kepada nabi salam dulu bapak ibu salam dulu yang kedua ucapan salawat kepada nabi baik satu persatu ya supaya enak urut ngajinya tidak melebar kemana-mana yang pertama dulu kita bahas apa tadi yang pertama tadi ucapan salam kepada nabi bapak ibu kaum muslimin rahimani warahimakumullah lafad salam kepada nabi itu sebagaimana yang kita baca saat kita sholat bapak ibu ketika sholat pada saat pasyahut tahiyah disitulah kita mengucapkan salam kepada nabi kita assalamualaika ayuhan nabiyu ini jelas ini sadar tidak sadar kita mengucapkan salam itu setiap satu kali salam Allah mengucapkan salam kepada kita sepuluh kali atau versi lain atau versi lain dan seterusnya sampai salawat dan seterusnya jadi itulah bacaan salam bapak ibu sekalian apa sih artinya assalamualaika ayuhan nabiyu warahmatullahi wabarakatuh artinya adalah semoga keselamatan rahmat dan keberkahan tetap ada pada engkau wahai nabi muhammad salam salamualaika yaitu isinya assalamualaika semoga Allah memberikan keselamatan assalamualaika ayuhan nabi semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu wahai nabi nabi yang dimaksud disini bapak ibu adalah nabi muhammad salallahu alaihi wassalam dan bapak ibu harus tahu nah ini ya bapak ibu harus tahu bahwasannya mungkin bapak ibu di dalam hati bertanya ustaz disini kan nabi nabi itu kan banyak jumlahnya banyak kenapa ustaz bisa memastikan nabi yang dimaksud disini nabi muhammad salallahu alaihi wassalam bisa jadikan nabi musa bisa jadikan nabi isa kita jawab ternyata nabi kita ini istimewa bapak ibu apa istimewanya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam al-quran tidak pernah memanggil nama nabi kita ini dengan namanya langsung selalu yang dipanggil adalah gelarnya tidak ada dalam al-quran ya muhammad gak ada anda cari setengah mati gak ada gak ada tapi kalau nabi-nabi yang lain dipanggil dengan namanya semua dipanggil namanya tetapi kalau nabi kita selalu gelarnya contoh Allah memanggil nabi kita dalam al-quran surat al-ma'idah Allah sebutkan ya ayyuhal rasul wahai rasul gak ada dalam al-quran ya muhammad gak ada gak ada surat al-ahzab ayat 1 al-ahzab surat 3-3 ayat 1 ya ayyuhal nabi ittaquillah hai nabi bertakwalah kepada Allah nabi siapa ini maksudnya nabi muhammad termasuk surat yang dibaca oleh imam kita tadi rohkaat kedua surat al-aqzab ayat 56 tadi rohkaat kedua Allah berfirman inna allaha wa malaikatahu yusalluna alan nabi sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat untuk nabi nabi siapa ya muhammad s.a.w karena Allah tidak pernah menyebut nama nabi kita dengan namanya tetapi dengan nama gelarnya nabi rasul kalau nabi-nabi yang lain dipanggil ya dawud ya adamuskun anta wahai adam tinggallah wahai adam namanya ini istimewanya berarti jawabannya adalah nabi yang dimaksud disini yang kita baca ketika salat ya assalamu alaika ayuhan nabi ya semoga Allah memberikan keselamatan kepadamu wahai nabi rahmat dan keberkahan tetap ada pada engkau nah itu ya itu lafad salam bapak ibu sekalian dan lafad ini ada di dalam riwayat bukhari dan di dalam juga riwayat muslim muncul pertanyaan ustaz saya kok pernah mendengar katanya kalau salat itu bacaannya itu bukan assalamu alaika ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh tetapi bacaannya adalah assalamu ala nabi assalamu ala nabi warahmatullahi wabarakatuh baik bapak ibu sekalian panjenengan yang membaca ketika tasahud assalamu alaika ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh itu riwayatnya sahih riwayat bukhari nomor hadisnya asli ya asli nomor asli 6265 6265 dan di dalam riwayat itu ibnu mas'ud radiyallahu an berkata apa kata ibnu mas'ud bahwasannya itu kami baca saat nabi masih hidup assalamu alaika ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh kami baca saat nabi masih hidup maka ketika nanti nabi telah tiada kami membaca assalamu ala nabi warahmatullahi wabarakatuh nah terus yang benar yang mana ustaz ini kan nabi sudah tidak berada di tengah-tengah kita yang kita baca assalamu alaika atau assalamu ala nabi warahmatullahi wabarakatuh maka jawabannya adalah boleh silahkan bapak ibu membaca assalamu alaika boleh juga membaca assalamu ala nabi dan pendapat yang paling kuat adalah mengikuti apa yang nabi ajarkan assalamu alaika boleh ada pun yang sudah terbiasa enggak ustaz saya baca bukunya Syekh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah sifat sholat nabi disitu di bapak syahud dijelaskan Ibn Mas'ud membaca assalamu ala nabi karena beliau menganggap nabi telah tiada kaitu kalau orangnya masih hidup kalau orangnya sudah wafat maka jangan mengucapkan K tetapi assalamu ala nabi saya pakai ini aja ustaz yang salah yang enggak sholat itu yang salah enggak usah ribut masalahin assalamu alaika boleh assalamu ala nabi warahmatullahi wabarakatuh baik itu ucapan salam terus terakhir tentang salam sebelum ke sholawat ini ternyata makna salam ini bapak ibu makna salam assalamu alaika ayuhan nabi maknanya adalah Allah azza wa jalla yang menyelamatkan menjaga dan menolong nabinya jadi kalau panjenengan pada saat sholat itu membaca assalamu alaika ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh itu maknanya adalah Allah yang menyelamatkan Allah yang menjaga Allah yang menolong nabinya sallallahu alaihi wassalam itu keterangannya dimana itu maknanya kok seperti itu keterangannya ada di dalam kitab syarhul mumti yang dijelaskan oleh Ibnu Usaimin rahimahullah di juz yang ketiga halaman 149 tuntas ucapan salam selesai sekarang kita masuk materi nomor 2 sholawat ini yang agak panjang bapak ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah masjid bayitul jannah sentral pak rahimani warahimakum Allah ucapan salawat kepada nabi mari kita dengarkan firman Allah ta'ala di dalam Al-Quran imam kita tadi sudah membacanya surat nomor 33 kalau rokaat pertama tadi imam kita baca surat an-nisa itu bapak ibu surat an-nisa yang dibaca mulai dari ayat 80-an 84 kalau tidak salah tadi itu baru rokaat kedua surat Al-Aqzab kita dengarkan ini surat Al-Aqzab ayat 56 Allah ta'ala berfirman kita dengarkan surat 33 Al-Aqzab ayat 56 kita dengarkan saya yakin bapak ibu familiar dengan ayat ini karena ayat ini sering kita dengarkan bahkan mungkin sebagian kita sudah pada hafal Allah berfirman silahkan pak didi terjemahnya ulang lagi kalimat itu sesungguhnya Allah dan para malekatnya bersolawat untuk nabi nanti kita bahas ini lanjut orang-orang yang beriman perintah ini berarti perintah apa itu perintahnya bersolawat telah kamu untuk nabi dan dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya dua-duanya dapat ya salawat ya salam ya salam ya salawat jadi tolong dibedakan ada ucapan salam ada ucapan salawat kalau ucapan salam yang tadi itu yang sudah kami jelaskan termasuk ketika bapak ibu pada saat dirogoh setelah dari rogoh di Masjid Nabawi maka tentunya ketika keluar melewati tiga makam makam baginda rasul salallahu salam makam abu bakar as-siddiq radiyallahu'an dan makam umar bin al-khattah radiyallahu'an itu ucapannya salam begitu melewati makam baginda rasul kita ucapkan seperti kalau kita tahiyat assalamualaika ayuhan nabiyu atau boleh assalamualan nabiyyi warahmatullahi wabarakatuh boleh terus kalau abu bakar ucapkan assalamualaika ya abu bakar warahmatullahi wabarakatuh terus kalau umar assalamualaika ya khalifata rasulillah salallahu'alaihi wasallam warahmatullahi wabarakatuh itu ucapan salam baru kemudian salawat boleh ya Allah masalli ala muhammad wa ala ali muhammad kamas salaita ala ibrahim dan seterusnya jadi ada salam ada salawat ayatnya sudah kita dengarkan sekarang yang kita bahas yang salawat ini menarik ini tadi kita dengarkan Allah dan para malaikat malaikatnya bersolawat untuk nabi apa sih maknanya bersolawat Allah bersolawat malaikat bersolawat maaf bapak ibu kalau membaca quran terjemahan depat yang terjemahan yang terjemahan jangan yang di ini aplikasi quran di android jangan yang terjemahan depat itu bapak ibu lihat catatan kakinya selalu disitu ditulis surat al-akzab ayat 56 ya anda lihat catatan kakinya jika salawat itu dari Allah maknanya Allah memberi rahmat itu jika salawat itu datang dari malaikat maknanya malaikat memohonkan ampunan untuk nabi kepada Allah maaf maaf ribu maaf salah salah jadi yang dimaksud dengan Allah bersolawat untuk nabi inna laaha wa malaikatau yusalluna ala nabi sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk nabi itu maknanya bukan Allah memberi rahmat kenapa karena salawat derajatnya lebih tinggi daripada rahmat loh sebentar ustaz salawat lebih tinggi ya loh kita ini masuk surga itu karena rahmatnya Allah tapi ternyata ada yang lebih tinggi dari rahmatnya Allah ya apa itu salawat loh mana dalenya pernyataan ini salawat derajatnya lebih tinggi daripada rahmat kita jawab tolong dibuka Pak Deddy surat al-Baqarah pasti ketemu disini surat al-Baqarah surat al-Baqarah surat nomor 2 ayatnya Bapak Ibu ayat seratus seratus lima puluh enam dan seratus lima puluh tujuh satu lima enam satu lima tujuh nah ini pasti anulah kita hafal dengan ayat ini ayat ini juga familiar al-Baqarah satu lima enam dan satu lima tujuh nanti jawabannya itu di satu lima tujuhnya tapi gak apa-apa kita awali mulai seratus lima puluh enam Allah berfirman Al-Baqarah Al-Baqarah jelas sekali ayatnya salawat didulukan baru rahmat berarti beda salawat sendiri rahmat sendiri baca mulai satu lima enam yaitu orang-orang yang apabila ditimpang musibah mereka berkata yang artinya sesungguhnya kami milik Allah terus dan kepadanya lah kami kembali inna lillahi wa inna ilahi roji'un itu kalimat istirja istirja baik terus kemudian lanjut mereka itulah nah ini ya sebentar saya bacakan teksnya dulu ayatnya ula'ika alayhim salawatum mirrabbihim warahmat salawatum mirrabbihim salawatum mirrabbihim warahmat beda lu salawat sendiri rahmat sendiri derajatnya salawat didulukan rahmat setelah salawat apa itu artinya Pak Deddy kalau terjemahan depan baca apa adanya dulu mereka itulah mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat terjemahannya kacau salah nah terus yang benar bagaimana artikan apa adanya mereka itulah orang-orang yang memperoleh salawat dari Allah dan rahmat nah itu jadi disini salawat itu diartikan ampunan lihat terus yang benar kalau gitu salawat Allah itu apa ini saya jawab saya nukil perkataannya Abu'l-Aliyah rahimahullah beliau mengatakan salawat itu kalau dari Allah kalau dari Allah maknanya adalah salatullahi sana'uhu alayhi indal mala'ika masya'Allah kalau salawat itu datang dari Allah maknanya adalah Allah memuji Nabi dihadapan para malaikat-malaikatnya Allah memberikan pujian itu namanya salawat Allah Allah memuji tuh coba lihat terus wa salatul mala'ika ad-du'a sedangkan kalau salawat itu dari malaikat maknanya adalah doa ampunan nah itu jadi mohon maaf kalau Bapak Ibu pernah mendengar hadis saya pernah nyampaikan ini kok kalau gak salah di bayi tujana juga pernah saya singgung contoh masalah soh berjamaah Nabi kan bilang Nabi kan bilang itu masalah apa ini soh berjamaah coba Pak Deddy coba sohye targetnya ada ya coba jelit satu minta tolong saya di dibantu sohye target buat target ya nomernya jelit satu ya nomor 491 nomor 491 coba kita dengarkan 491 coba kita dengarkan ini 491 cepat dikit jelit satu saya bacakan teksnya Nabi SAW bersabda inallaha Nabi loh ini sabda Nabi bukan ayat Quran sabda Nabi innallaha wamalaikatahu yusalluna ala safvil awwal kalu wa'alasani ya rasulullah kala innallaha wamalaikatahu yusalluna ala safvil awwal kalu wa'alasani ya rasulullah kala wa'alasani ayo baca, 491 dari mana itu? dari Abu Upama, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, isinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk soft pertama soft pertama, Allah dan para malaikat mengucapkan solawat mereka yang ada di soft pertama, soft pertama soft terdepan, lalu bagaimana untuk wanita, sama selama wanita itu ada hijab dan hijabnya itu sari betul-betul memenuhi syarat tertutup keberadaan wanita tidak diketahui oleh laki-laki maka wanita yang berada pemberdekatan dengan takbir pembatas, itulah soft pertama lalu katanya, Nusad ada hadis, sebaik-baik soft untuk laki-laki paling depan sejelek-jelek soft untuk laki-laki paling belakang, sebaik-baik soft wanita paling belakang yang paling jelek paling depan itu kalau tidak ada hijab maknanya katanya ulama jadi kelihatan wanita maka cari yang belakang itu yang paling baik tapi kalau sudah ada hijab tertutup rapat hijabnya maka wanita berlaku seperti laki-laki yang paling depan itu paling afdal lah kalau kayak gini Ustaz berdampingan kayak gini Ustaz ini kan bukan di belakang ini berdampingan apakah sama? sama sama yang paling depan selama tertutup keberadaan wanita tidak diketahui rapat sehingga dia juga mendapatkan pahala sama saya ulang ya soft pertama salawat Allah salawat malaikat kembali ke definisi tadi berarti maksudnya apa Ustaz? soft pertama ini mendapat salawat Allah salawat malaikat dipuji oleh Allah yang ada di soft pertama ini dihadapan para malaikat-malaikatnya namanya satu persatu disebut oleh Allah dihadapan para malaikat makanya benar gak usah kaget bapak ibu kalau sohabat itu hampir berkelahi rebutan soft pertama para sohabat itu kita tidak baik-baik orang Indonesia ini baik-baik giliran kalau mau sholat mau gak? mau gak? jendengan riit mau gak? mau gak? mau gak? loh salah dulu sohabat hampir berkelahi rebutan soft pertama karena dia tahu keutamanya lah kok kita saling mempersilahkan nah ini giliran orkesan paling depan giliran coldplay paling mahal tiketnya yang dibeli padahal ini paling mahal soft pertama ini bapak ibu sekalian terus lah soft kedua ustad gimana? lanjutkan belum kelar pak didi iya mereka berkata silahkan mereka mereka berkata ya rasulullah juga untuk soft kedua soft kedua apa juga? gak dapat lanjut katanya nabi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menjawab diulangi lagi sama nabi silahkan sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat untuk soft pertama tadi kan sudah jelas ya kalau salawat dari Allah dipuji oleh Allah lah kalau dari malaikat soft pertama didoakan ampunan oleh malaikat malaikat loh ini yang mendoakan doanya malaikat gak mungkin meleset kenapa? karena satu-satunya makhluk ciptaan Allah yang tidak pandai berbuat maksiat malaikat sehingga doanya pasti didengar didoakan malaikat soft pertama ini kenapa gak rebutan? terus bagaimana soft kedua? lanjut mereka berkata berkata lagi tanya tetap soft kedua silahkan ya rasulullah juga untuk soft kedua gimana kalau soft kedua? akhirnya nabi mengatakan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menjawab silahkan dan untuk soft kedua soft kedua juga dapat lah kalau saya tadi softnya terakhir sudah terakhir paling belakang ini ya itu apakah juga dapat? dapat mana dalainya? akhirnya dibuka sohye target mumpung buka kitab itu nomernya 505 505 505 sohye target coba dari mana itu? betul dari Aisyah r.a dia berkata nabi sallallahu alaihi wa sallam berhatikan apa kata nabi? innallaha wa malaikatahu yusalluna alalladina yasiluna subuh silahkan itu baru binasib yang 503 berarti silahkan dari A ya ayo silahkan dari Abdullah bin Umar r.a bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda apa itu? barang siapa yang bukan berarti 500 501 coba sesungguhnya Allah dan para malaikat ya silahkan dari dari Aisyah dari Aisyah kok adisnya itu silahkan ayo dari Aisyah r.a dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda isinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolamat kepada orang-orang yang menyambung soft menyambung soft atau menutup calah kosong dalam soft jadi ada calah tutup tutup nyambung terus kanan sudah rapi baru kiri nyambung dapat semua meskipun dia berada di soft terdepan eh soft paling belakang dapat oleh karena itu maka berbahagialah orang yang dimudahkan oleh Allah berjamaah di mesin ya sholat berjamaah baik Bapak Ibu sekalian kita lanjutkan itu tadi sholawat nah sekarang supaya materinya gampang untuk dipelajari tidak melebar kemana-mana khusus untuk yang sholawat ini sholawat kepada Nabi materinya saya bagi menjadi tiga nah saya bagi tiga ini khusus tentang sholawat ini yang pertama saya akan sampaikan keutamaan membaca sholawat ini harus saya sampaikan karena masih banyak suara di luar sana yang mengatakan salafi itu salafi wahabi itu orang yang gak suka sholawatan jangan salah anda jangan buat fitnah jangan anda akan bertanggung jawab di hadapan Allah azza wa jalla ada aturannya membaca sholawat itu ya jadi kalau mereka beranggapan mereka yang berjenggot mereka yang celana cingkran ini gak seneng membaca sholawat salah justru besar pahalanya kita paling banyak membaca sholawat dan bapak ibu maaf maaf enaknya belajar hadis itu pentingnya belajar hadis itu sadar tidak sadar diakui atau tidak orang belajar hadis adalah orang yang paling banyak baca sholawat bagaimana tidak lawan dia kalau baca hadis dari Abu Hurairah radiyallahu'an dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sallallahu sholawat itu orang belajar hadis itu orang yang paling banyak bersolawat jadi anda jangan buat fitnah ya nah terus yang dimaksud mereka itu gimana nah nanti tak tunjukkan kesalahannya ya yaitu dalam hal membaca sholawat kekeliruan sekarang kita bahas dulu yang pertama keutamaan orang yang membaca sholawat kepada nabi apa sih keutamanya supaya kita ini sergeb baca sholawat kemana saja kita berada baca sholawat sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya itu paling pendek yang lengkap Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kamas sholaita dan seterusnya yang nomor dua lafad bacaan sholawat yang shohi yang shohi bacaan sholawat yang shohi yang ketiga keadaan 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 disunahkannya kita membaca sholawat keadaan keadaan disunahkannya kita membaca sholawat nah bapak ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani warahimakumullah keutamaannya banyak kita bahas nomor satu dulu keutamaan banyak keutamaannya saya sebutkan dua saja bapak ibu ya mudah-mudahan dua ini mewakili mudah-mudahan dua ini mewakili saya sebutkan dua saja yang pertama orang yang membaca sholawat kepada nabi orang yang membaca sholawat kepada nabi maka nama kita dikenali oleh rasulullah selesal kita akan dikenali oleh rasulullah selesal dikenali mana dalilnya saya belum baca dalilnya sudah merinding coba dibuka sahih target ciletiga ciletiga nomornya belakang cepat dikit 1667 1667 1667 kita dengarkan dari Amr bin Yasir radiyallahu'an 1667 silahkan baca yang keras ayo dari Amr bin Yasir radiyallahu'an ia berkata rasulullah sallallahu'ala sabda ya agak keras sedikit mas sesungguhnya Allah telah menugaskan seorang malaikat di kuburanku ulang lagi ulang lagi pelan-pelan mas supaya enak memahaminya sesungguhnya Allah telah menugaskan seorang malaikat di kuburanku baik Allah menugaskan satu malaikat yang malaikat ini tugasnya ada di kuburan nabi dan malaikat ini kata nabi itu diberi catatan nama-nama manusia nama-nama makhluknya sampai hari kiamat bahkan lengkap sama nama bapaknya fulan bin fulan fulana binti fulan itu sampai kiamat namanya lengkap malaikat ini pegang catatan pegang catatan dan dia tugasnya di kuburan nabi lanjut mas yang Allah berikan padanya nama-nama makhluk atau manusia sehingga tidak seorang pun yang bersolawat kepadaku hingga hari kiamat melainkan melainkan malaikat itu menyampaikannya kepadaku lengkap dengan nama-nama dan nama ayahnya seperti itu lengkap ya muhammad si fulan bin fulan salawat kepadamu ya muhammad fulana binti fulan berkirim salawat kepadamu dikenal oleh nabi sallallahu tugasnya malaikat ini adalah ada di kuburan nabi masya Allah rugi orang gak baca salawat itu rugi rugi disebut nama kita di hadapan nabi mudah-mudahan kelak di akhirat kita bersama sang utusan Allah rasul salasalam di surga Allah kita lanjutkan ini keutamaan pertama ini keutamaan yang kedua bapak ibu sekalian wah menarik ini yang kedua adalah orang yang suka baca salawat maka seluruh hajatnya seluruh keinginannya baik dari perkara dunia maupun perkara akhirat semuanya akan dikabulkan oleh Allah makanya kalau saya seringkali dimintai seringkali ustad anak saya mau ujian apa ustad ya wiritan apa supaya anak saya ini lancar ustad saya baru buka usaha apa ustad ya bacaannya supaya lancar saya gak bosan selalu kalau ditanya sholawat singa kef selalu jawaban saya baca sholawat kenapa? karena Nabi yang bilang orang yang hidupnya memperbanyak baca sholawat semua yang dia minta hajatnya dunia atau yang dia minta untuk akhirat semuanya diberikan oleh Allah s.w. selesai sholawat banyak baca sholawat Allah kabulkan nanti semuanya hajat dunia akhirat mana dalilnya buka nomornya 1676 seribu oh mohon maaf 1670 ya 1670 coba ya 1670 dari Ubay bin Ka'ab radiyallahu'an yang mana mas? 1670 dari Ubay bin Ka'ab radiyallahu'an Rasulullah s.w.t apabila seperempat malam sudah mau habis 1670 berarti yang satunya mas terjemahan itu itu sampingnya nah itu bawanya itu kan ada yang bercetak miring ya ada seseorang berkata wahai Rasulullah ya silahkan iya berkata ada orang yang berkata apa katanya? aku jadikan semua sholawatku untukmu seluruhnya baik wahai Rasulullah gimana kalau misalnya seluruh waktuku ini aku aku gunakan untuk baca sholawat kepada mu seluruh waktuku ini tak pakai bersolawat kepada mu lanjut silahkan nabi bersabda silahkan kalau begitu kalau menyebut nabi sekalian mas supaya kita baca sholawat juga pahalanya besar nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya ulang lagi nabi nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda silahkan kalau begitu segala keinginanmu akan dicukupkan dosa-dosamu akan diampuni baik ada lagi satunya lagi bawahnya kalau begitu bawa sini bawa sini 1,6,7,7 ya baik nah ini 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 disini ini ada ada seorang lelaki berkata ya rasulullah bagaimana menurutmu kalau sholawatku waktuku aku gunakan untuk membaca sholawat untukmu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab kalau begitu maka Allah sallallahu alaihi wasallam akan mengabulkan semua yang kamu inginkan dari urusan dunia dan akhiratmu riwayat sohi sanatnya jahit yang ini yang bawah ini ada jahilnya oleh karena itu ini sudah cukup buat kita keutamaan membaca sholawat itu besar bapak ibu sekalian ini belum yang lain loh ya ini mudah-mudahan mewakili lah banyak lagi orang baca sholawat itu sekali Allah mengucapkan sholawat kepada kita 10 kali berarti kita dipuji 10 kali didoakan ampunan oleh malaikat 10 kali itu kalau kita baca sekali belum lagi ditambah lagi derajat kita diangkat di akhirat 10 derajat dosa kita diampuni 10 dosa kita dihapus masya Allah oleh karena banyak-banyak baca sholawat banyak sekarang yang nomor 2 lafat sholawat yang sohi pak bu lafat sholawat yang sohi ya cuman satu bapak ibu disebut dengan sholawat ibrahimiyah sholawat yang sohi itu cuman satu yaitu disebut sholawat ibrahimiyah sholawat ibrahimiyah itu kayak apa 8 versi versinya 8 intinya menyebut nabi ibrahim makanya disebut ibrahimiyah bagaimana itu versinya ada sholawat versi pertama ini riwayatnya bukhari Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kamas salaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kamabarakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid itu bukhari innaka hamidun majidnya dua kali versi yang kedua riwayat bukhari juga dari sahabat ka'ab bin ujrah Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kamas salaita ala ali ibrahim jadi gak pake wa ala gak pake wa kamas salaita ala ali ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad baru berikutnya kamabarakta ala ali ibrahim innaka hamidun majid bedanya cuman huruf waw aja gak pake wa versi nomor 3 riwayat anasai dari versi nomor 4 dari sohabat Abu Mas'ud al-ansari Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kamas salaita ala ali ibrahim vabarik ala muhammad wa ala ali muhammad kamabarakta ala ali ibrahim fil alamina innaka hamidun majid ini riwayat muslim apa databan fil alamina nah boleh intinya sama ibrahimiyah lalu versi yang kelima Allahumma salli ala nah ini jarang ini kita baca ini ini versinya riwayat Abu Dawud dari sohabat Abu Mas'ud al-ansari juga jadi begini Allahumma salli ala muhammad nabiyil ummihi wa ala ali muhammad kamas salaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim jadi bedanya nabiyil ummihi nah itu versi nomor 6 riwayatnya Bukhari lagi dari sohabat Abu Humaid as-saidi beda lagi versinya Allahumma salli ala muhammad wa azwajihi wa zuriyatihi menarik ini didoakan bukan hanya nabi istri-istrinya nabi dan anak keturunannya nabi itu juga didoakan Allahumma salli ala muhammad wa azwajihi dan istri-istrinya wa zuriyatihi dan anak keturunannya kamas salaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa azwajihi wa zuriyatihi kamas barokta ala ali ibrahim versi nomor 7 lebih pendek lagi ini gak pake inaka hamidu majid ini versi nomor 7 Allahumma salli ala muhammad abdika wa rasulika kamas salaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad wa ala ali muhammad kamabarakta ala ibrahim selesai gak pake inaka hamidu majid yang terakhir nomor 8 lebih pendek lagi ini kayaknya yang dinanti-nanti ini ya riwayat Bukhari pendek ini Allahumma salli ala muhammad selesai kamas salaita ala ali ibrahim ala ali ibrahim Allahumma barik ala muhammad kamabarakta ala ali ibrahim selesai ya ini jadi ini 8 versi yang sahih namanya sholawat apa tadi ibrahimiyah yang dibaca baik di dalam sholat maupun di luar sholat fardhu maupun sholat ustaz ada tambahan sayidina sayidina muhammad apakah boleh sayidina muhammad kata para alim ulama silahkan dibaca di luar sholat tapi ketika kita sholat baik sholat fardhu sholat sunnah maka tidak ada yang berat dipertuan agungkan sayid ini tuan yang dipertuankan agungkan kecuali Allah jadi tolong jangan ada tuan di dalam sholat kalau di luar gak apa-apa sayidina muhammad gak apa-apa di luar sholat gak apa-apa boleh di luar sholat tapi di dalam sholat yang lebih baik adalah ampah sayidina wallahualam bapak ibu sekalian maaf harus saya sampaikan mohon maaf saya tidak mengapa kalau ini yang terakhir buat saya kajian di baytojana ini ini harus saya sampaikan bapak ibu sholat yang beredar di masyarakat kita banyak sekali yang tidak ada tuntunan dari nabi kita sholat contohnya bapak ibu ada di masyarakat kita itu namanya sholat fatih sholat fatih sholat ini dibuat oleh torikot tijania jadi tiap torikot itu punya sholat bapak ibu masing-masing torikot sufi itu punya sholat sendiri-sendiri sholat torikot tijania namanya sholat fatih itu punya torikot tijania yang menulis ahmad tijani nah torikotnya tijania ini belum naksa bandiyah sidikiyah belum ini ini baru masing-masing torikot punya sholat sendiri seperti bacaan allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima uhliqa wal-fatimi lima sabaka wal-nasiril haqqa bil-haqqa wal-hadi ila sirati mustaqim dan seterusnya jangan ditanya kok apa jangan gak usah ya sudah lah ya kita ini semua mantan bapak ibu sekalian ya jadi ini tidak ada tuntunan dari nabi ada lagi sholawat yang sering kami sampaikan saya gak bosan-bosan ada sholawat lihom satu sholawat ini tidak dari rasul jelas anda buka google manapun bagi krum atau apapun anda buka sholawat lihom asalnya dari mana asalnya adalah diijazakan oleh pendiri NO kiai haji hasim asyari diijazakan sholawat itu namanya lihom satun bukan dari rasul bukan bahkan sholawat ini sering kita dengarkan setelah azar di mesjid-mesjid sebelum ikoma lihom satun utfibiha kan gitu ya haral waba wal khoti kan gitu ya aku punya lima orang yang karena lima orang ini segala wabah dan sengsara akan hilang gara-gara lima orang ini wabah hilang sengsara hilang siapa itu al-mustafa wal-murtado wabena humah wal-fatimah al-mustafa rasul wal-murtado ali bin abhi talib wabena humah dua orang anaknya ali hasan hussein wal-fatimah dan fatimah mambu-mambu si'ah salamatmu bau-bau si'ah kalau memang kau katakan lima orang ini bisa menghilangkan balak bayangkan yang bisa menghilangkan itu Allah azza wa jal kesengsaraan itu yang bisa menghilangkan Allah berarti ada unsur serik disini kalau memang kau mengatakan ali manusia mulia ada yang lebih mulia daripada ali Abu Bakar dan Umar kenapa tidak kau sebut Abu Bakar dan Umar itu aja jadi bau-bau si'ah ada belum lagi salawat nari ya Allahumma sali salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayidina mati ini Ustaz baterainya low bed mati Ustaz gak apa-apa Ustaz nanti lagi selesai Ustaz belum lagi salawat munjia ada lagi salawat badar salawat badar anta samsun anta badarun anta nurun fauqa nurim engkau cahaya di atas cahaya bayangkan yang dimaksud cahaya di atas cahaya itu dalam Al-Quran nur ala nur siapa itu Nabi Muhammad s.a.s. apa ini Allah azza wa jala nur ala nur nur ala nur adalah Allah azza wa jala tetapi di dalam salawat ini ya disebutkan Nabi Muhammad s.a.s. baik jadi banyak di masyarakat kita salawat-salawat yang beredar maka cukup Bapak Ibu kita ikuti yang Nabi ajarkan saja ya ini sudah cukup terus yang terakhir penutup kapan saja kita itu disariatkan membaca salawat kapan ternyata ada 10 keadaan Bapak Ibu saya tidak bacakan dalilnya yang penting panjang dengan tahulah 10 ini kapan saja satu ketika sholat duduk tasyaud tahiyyat itu baca salawat ketika tasyaud tahiyyat itu baca salawat terus yang kedua ketika sholat jenazah takbir kedua nah takbir pertama Allahu Akbar baca Al-Fatiha Allahu Akbar baca salawat sholat jenazah takbir kedua takbir ketiga baca doa untuk mayyit takbir keempat baru ucapan salam salamnya boleh sekali ke kanan boleh dua kali kanan kiri kalau di Mekah Madinah salamnya sekali kalau sholat jenazah ya Assalamualaikum warahmatullahi selesai baru bilarnya kan nyambung suaranya imam Assalamualaikum warahmatullahi nah saya lihat banyak jamaah kita ini ditambahin sendiri Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi ini dimana imamnya cuma sekali sedangkan imam itu harus kita ikuti ya seperti tapi boleh dua kali ya boleh yang ketiga setelah menjawab adhan jadi setelah adhan sikap kita kalau habis adhan sikap kita itu ada lima Bapak Ibu setelah adhan itu yang harus kita lakukan itu lima yang pertama menirukan muadhanya dulu la ilaha ilallah la ilaha ilallah kirukan setelah itu baca asyadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh sudah setelah itu baca raditu billahi rabbah terus wabil islami dina wabil muhammadin salam salam nabiya wa rasuluh ya keliru ya nah terus gimana raditu billahi rabbah wabil muhammadin rasulah wabil islami dina jadi kebalik redaksinya kalau raditu billahi rabbah wabil islami dina wabil muhammadin salam nabiya wa rasuluh itu zikir pagi dan zikir petang dibaca tiga kali gitu ya ini yang setelah adhan Bapak Ibu setelah adhan setelah itu baca salawat Allah ma salih ala muhammad wa alali muhammad kama salaitah sampai terakhir setelah itu baru doa doa setelah adhan Allahumma rabadir dakwati tamma wassalatil qa'ima ati muhammad dan seterusnya sampai terakhir alladhi wa attah nah itu ya ada pun penaman innakala tukliful mi'at itu riwayatnya doif riwayatnya yang keempat ketika berdoa jadi kalau mau berdoa baca salawat dulu sebab kata Umar bin Khattab radiyallahu'an innad du'a'am mawkufun bayinas sama'i wal'at doa itu berhenti antara langit dan bumi berhenti gak bisa naik sampai orang itu membaca salawat kepada nabi baru diterima oleh Allah yang nomor lima masuk masjid keluar masjid baca salawat masuk masjid kaki kanan Bismillah wassalatu wassalamu lo salawat dan salam wassalatu wassalamu ala rasulillah baru doa masuk masjid Allahumma fahli abu'a barahmatik keluar masjid kaki kiri Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma imni as'aluka min fahli nah itu keluar masuk masjid lalu yang keenam ketika di sofa marwah haji umrah mudah-mudahan kita ditakdirkan bisa umrah lebih-lebih yaitu rukun Islam yang kelima di masa-masa yang akan datang ketika sofa marwah ketika sa'i sofa marwah itu baca salawat yang ketujuh ketika berada di majelis taklim sebelum berpisah makanya nanti sebelum kita tutup itu ada salawatnya itu ya membaca salawat itu dan ustaz-ustaz kita sering itu membaca ya nomor 8 ketika nama nabi disebut jadi kalau Pak Jenengan mendengar nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam atau Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Allahumma salli wa sallim alaihi Allahumma salli wa sallim salawat dan salam Allahumma salli wa sallim alaihi ya atasnya dan ucapkan sir saja ustaz jumatan ustaz khotibnya dikit-dikit Rasulullah sallallahu alaihi wassalam katanya makmum itu harus apa ini mendengarkan gak boleh berisik lalu bagaimana sikap kita boleh dibaca tapi sir hanya bibir digerakkan jadi kalau khotibnya mengatakan nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam bersabda sir bibirnya digerakkan tetap baca gak diem bukan dalam hati bukan tetap baca digerakkan meskipun sedang khutbah Jumat jadi itu ya lah yang terjadi di masyarakat kita ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim alaihi ya tolong kita saja istri kita kalau manggil anda gak mungkin pa de gak mungkin lah pa yang tolong kalau manggil sama Rasul yang sopan lah masa sampai anak kecil gak nututi ayo boleh jangan jangan ini nabi yang mulia ini ucapkan Allahumma salli wa sallim alaihi iya seperti itu gak masalah mau traweh 23 rokaat biasanya kan ini dibacakan saat traweh mau 21 gak masalah jumlahnya sah itu disunahkan gak apa-apa Arab Saudi lebih dari itu Mekam Madinah terutama kalau 10 hari terakhir kita lanjutkan tetapi yang sopan ketika menyebut nama nabi membaca solawat yang nomor 9 malam Jumat dan hari Jumat itu banyak baca solawat hari Jumat malam Jumat terakhir nomor 10 saat kondisi galau saat kondisi susah nah ini baca solawat ibu-ibu misalnya iya mendengar suaminya nikah lagi baca solawat insya Allah ditenangkan sama Allah iya ini ya Allah suamiku iya anaknya ngasih berita mama aku lihat papa nikah lagi Allahumma salli wa salli wa ala ali muhammad insya Allah ditenangkan itu karena taklim ini kan kabar baik gitu loh kabar baik bukan kabar duka yang harus disyukuri Bapak ibu sekalian rahimani warahimakumullah demikian yang bisa kami sampaikan semoga menjadi tambahan ilmu yang manfaat mohon maaf waktunya lebih berarti masuk dua ini ya nah saya cukupkan sampai disini saja kalau ada pertanyaan maka nanti kajian berikutnya saja saya berikan sebelum kita memulai apa yang dicintai nabi nomor 9 nanti insya Allah baik kita tutup semoga Allah memberikan keistikoman kekuatan kepada kita untuk tetap tegar mengikuti sunnah nabi s.a.w. sampai ajal menjemput kita kita akhiri wa s.a.w. wa ala alihi wa s.a.w. subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 wabarakatuh